Benteng Malboro Benteng Malboro merupakan benteng pertahanan penjajah Inggris yang terletak di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Benteng ini didirikan pada tahun 1714 sampai tahun 1719 oleh East India Company, EIC, dibawah pimpinan Gubernur Joseph Khaled. Penamaan Malboro diambil dari nama seorang jenderal Inggris yang terkenal pada awal abad ke-17, yaitu John Chuchel Duque of Malboro. Awalnya, benteng ini digunakan sebagai pertahanan EIC dari serangan VOC. Kemudian di pertengahan abad ke-18, didirikan bangunan tambahan untuk menyimpan senjata dalam gudang. Di tahun 1803, EIC menggunakan benteng Malboro ini menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah yang didapatkan dari Nusantara bagian timur. Pada tahun 1824, berdasarkan kesepakatan traktat London antara Belanda dan Inggris, wilayah Bengkulu diserahkan ke Belanda. Kemudian, benteng Malboro berfungsi sebagai benteng pertahanan saat masa penjajahan Hindia-Belanda. Setelah kedatangan Jepang, benteng ini digunakan sebagai basis pertahanannya pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada tahun 1949 sampai tahun 1950, benteng ini berhasil dikuasai oleh Belanda. Kemudian setelah Belanda berhasil diusir, maka benteng ini menjadi markas TNI Angkatan Darat. Di tahun 1977, benteng ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan bangunan cagar budaya. Jika dilihat dari atas, benteng ini berbentuk seperti kura-kura, dengan kepala kura-kura adalah pintu utama, dan badan kura-kura adalah bagian benteng itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!